Intro Halo Sobat Lingkungan Selamat datang di Cerita Hijau hari ini Hari ini kita akan membahas tentang Petani Binaan Kampung Mantul CSR Sinar Maslen Di Kampung Dadap Timur Kelurahan Awabuntu Kecamatan Serpong Kota Tanggerang Selatan Di samping saya Saya perkenalkan ini ada Bapak Junaidi Lalu disebabkan Di sebelahnya ada Bapak Hasan Dan di sebelahnya lagi ada Koordinator Kampung Mantul Dadap Timur Bapak Alfian Oke mantap Pak Jadi di sesi kali ini Kita akan membahas tentang Sosok petani Yang pantang menyerah Dimana petani yang ada Di Kampung Mantul ini dengan Kreativitas mereka Bisa menciptakan suatu alat Yang akan meningkatkan produktivitas mereka Dalam pertanian Itu contohnya ini Alat cacah multifungsi Di sini alat cacahnya Dibuat sendiri oleh petani Binaan kami Yang mana akan kita bahas Secara lebih detail lagi Nah Pertama saya akan Nanya ke Bapak Junaidi Pak Junaidi Pak Junaidi kalau Pak Junaidi kenapa bisa Untuk kepikiran Untuk membuat Alat cacah ini Yang akan untuk meningkatkan Istilahnya produktivitas Bapak sebagai petani ini Dimana asal mulanya Pak Coba Awalnya saya mengucapkan Terima kasih Kepada petani Yang dibina oleh CSR Sinon Maslen Selama saya menjalani Ikut pertanian Awalnya saya bikin pencacah ini Saya kepengen Menggiling Atau menghaluskan Pupuk dari Organik Setelah saya jajal Pakai blender Oh pakai blender Pakai blender Tapi hasilnya Kurang baik atau kurang bagus Kurang banyak ya Setelah saya berpikir Wah saya harus bikin Alat seperti ini Ada bekas mesin cuci Saya pikir Saya bikin pakai bekas Mata pisau Penggunting rumput Oh Awalnya kayak gitu Saya bikin Ya saya disini Sedemikian rupa Dari alat-alat bekas Seperti Kaleng cat Bekas kursi Mesin cuci bekas Bekas gunting bekas Nah itu saya rancang Ternyata begitu Saya jajal Saya istilahnya Saya berhasil nih Iya Menambah Pembuatan saya Hasilnya Jadi aturan Setengah karung Bisa mencapai Satu karung kohe Yang saya gini Meningkatkan jumlah Penghasilan Ya meningkatkan jumlah penghasilan Iya Oh jadi seperti itu ya Pak ya Iya Lalu untuk Mesin ini Pak Bisa dijelasin gak Pak Kalau tadi yang Bapak udah sebutin itu Ada banyak tuh Peralatan-peralatan Atau Bagian-bagian dari Seluruh mesin ini Tapi kan semuanya dari Barang bekas ya Pak ya Boleh dijelasin gak Barang bekasnya Apa saja dan Fungsinya untuk mesin ini tuh Digunakan Di bagian apa saja Pak Ya Kalau cerita barang bekas Ini saya bikin Dari Mata pisau Mata pisau Anu Bekas Oh bagian dalamnya Ya Mata pisau Dalamnya Mata pisau Potong rumput ini Pertama saya bikin Mata pisau Dari pisau potong rumput Ya Ini saya bikin Terus saya bikin Cari sok Apa yang bisa Yang ukur Saya bikin Nah ini kan AC pendek nih Kalau mesin Nah itu saya bikin Sok Saya bikin sok Agar panjang Oh itu hasil kreasi Pak ya Sendiri Saya bikin Ini mau pakai sok Panjang Nah saya bor Saya baut Diri kanan Nah saya masukkan Saya pakai Drat juga Agar gak berlebih bahaya Ya Sertilah Bahaya Karena ini kalau Lepas bisa Mutusin jari ini Iya namanya Ini harus Serti Mata pisau Oke Setelah sudah berhasil Saya bikin kotak ini Pakai kaleng cat Oh ini nih ya Penampungnya ya Penampung kaleng cat Saya ada bikin saringan juga Biar hasilnya Lembut atau halus Ya di dalamnya juga Berarti ada saringannya Ada saringannya Hasil dari pencacahan itu ya Oke Nah ini saya bikin Pengeluaran Supaya lebih cepat Saya ada Paralon bekas Apa bekas yang Saya bisa mematih Ini pakai paralon bekas nih ya Oke Saya bikin lagi Satu itu untuk Pecacah daun kering Itu untuk pecacah daun kering Daun kering Sama Sambut kelapa Dari jenis-jenis yang tadi Dijelaskan boleh Dikas tau pak Ini mesinnya itu Kenapa kita sebut Multifungsi itu Karena udah bisa Berapa jenis Bapak yang kita Betul Cacah disini Iya daun kering Daun kering apapun Kalau kita masukkan disitu Hasilnya lembut Atau halus Bisa kita membutuhkan Untuk pupuk organik Pertama berarti daun kering ya Yang bisa dicacah disini Terus kemudian Ya kohe lah Kohe Kohe Tapi hasilnya kan udah Udah ada Makanya saya Saya sama teman-teman disini Pak Asan Ya bang Fian Itu saya udah kasih tau Cara saya bikin kayak gini Yang mudah-mudahan bermanfaat Untuk teman-teman semua Oke Iya petani-petani Pokoknya tangguh lah Tangguh Iya siap-siap Yang penting Terus semangat ya Pak ya Terus semangat Jangan putus asa Pantang menyerah Pantang menyerah Siap Oke siap